Pada video kami sebelumnya, mengenai cara menghubungkan Indihome di MyTelkomsel, ada salah satu pertanyaan mengenai cara ganti password Wi-Fi Indihome di MyTelkomsel. Di kesempatan ini, saya coba buatkan tutorial gimana cara ganti Wi-Fi di aplikasi MyTelkomsel terbaru. Tutorial ini sesuai dengan versi aplikasi MyTelkomsel yang saya gunakan saat ini, yakni 8.4.2. Jadi bila teman-teman mendapati video ini jauh dari saat ini, mungkin saja ada perbedaan, pasalnya aplikasi MyTelkomsel ini tidak pernah berhenti diperbaharui. Jadi langsung saja, saat diberanda MyTelkomsel, kita tap Indihome di sini. Lalu kita pilih tap kelola jaringan di bagian bawah. Nah di bagian ini akan muncul nama Wi-Fi serta kata sandi Wi-Fi. Kita juga bisa lihat status koneksi, serta kita bisa restart dan bisa juga tes kecepatan internet yang kita gunakan ini. Kalau kita misalnya mau mengubah nama Wi-Fi serta kata sandi Indihome melalui aplikasi MyTelkomsel ini, kita pilih ubah, lalu inputkan nama SSID yang mau kita pakai. Misalnya di sini saya jadikan nama Wi-Fi-nya, Jihan Arshla, setelah itu tap OK di keyboard HP kita, simpan perubahan. Selanjutnya, kita perlu restart jaringan. Setelah itu, tunggu beberapa saat, sampai modem kembali nyala, dan perangkat kita terhubung kembali ke Wi-Fi yang sudah kita ubah tadi. Lalu kalau kita mau ganti password-nya, kita bisa buka pakai browser Google Chrome. Lalu ketikan alamat 192.168.1.1. Masukkan user serta kata sandi modem. Kata sandi default ini, bisa kita lihat di bagian belakang modem yang kita gunakan. Setelah sudah masuk, di bagian beranda kita pilih tab menu Network. Lalu kita pilih di bagian sini, 2.4 Advanced. Kita bisa ganti kata sandinya di bagian ini, lalu jangan lupa tab Apply. Jadi seperti itu cara ganti nama Wi-Fi Indihome di aplikasi MyTelkomsel, serta ganti kata sandinya.